Berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kabupaten Talaut, nomor 159 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serta jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa seretak di Kabupaten Talaut. Sejumlah desa telah melakukan rangkaian tahapan persiapan pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan BPD setempat seperti yang dilakukan salah satu desa yakni Desa Aludeh Kejumatan Kalongan. Berdasarkan surat edaran, kami di Desa Aludeh telah dibentuk panitia pilkades oleh BPD dan yang menjadi ketua panitia adalah saya sendiri. Langka-langka yang sudah kami lakukan setelah dilakukan pelantikan kemarin, kami sudah mensosialisasikan pelaksanaan pilkades secara serentak 18 Oktober 2023. Ada pun tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan berdasarkan surat edaran dari pemerintah daerah yang pertama, ke depan kami akan menyusun jadwal dan anggaran pelaksanaan pilkades tahun 2023. Selanjutnya tahapan-tahapan akan kami membentuk pentarlih, pemutahiran data, dan seterusnya berdasarkan rujukan surat edaran Bupali. Nantinya sebanyak 51 desa di Kabupaten Talaut bakal menggelar pemilihan Kepala Desa secara serentak pada 18 Oktober 2023 mendatang. Sementara untuk pelantikan Kepala Desa terpilih berdasarkan edaran pemerintah daerah Kabupaten Talaut ditetapkan 18 November 2023 mendatang. Dari Talaut Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanwa TV Menurut 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 Menurut